subwoofer jetson 2x18 ini udah umurnya udah cukup lumayan lama ini udah mungkin lebih dari 7 tahun masih normal original dan kayak setulah sistemnya Tadu DSP pakainya DMM Audio LMC Audio Sinatra Series ini sistemnya by M semua jadi 4Y sebelah kalau kita lihat di sini ini low mid high sub low mid high sub jadi 4Y full by M nggak ada crossover pasif sama sekali untuk sistem powernya jetson yang 4 channel ini untuk line array 4 box jadi satu satu power satu power ini untuk 4 box karena satu boxnya itu 3Y 2x10 in 1x8 in dan 2x1 in heightnya ya ada 4 box jadi ini untuk 4 box subwoofer kemudian yang ini subwoofer power subwoofer 2 channel ini wattnya cukup gede 4400 watt di 4 boom untuk subwoofer yang tadi di awal ini jadi satu power untuk dua kemudian sistem LR nya ini ini yang L ini yang R jadi sistemnya simpel banget hanya dengan empat power kita bisa bawa sistem yang udah full sama satu DSP nah ini untuk subpanel sebenarnya karena ini setengah sistem jadi ada subpanelnya kalau yang main panelnya ada sendiri kalau subpanelnya ada dua sebenarnya kita lagi cek kalau di bagian belakang ini simpel udah dibuat secara simpel karena di DSP nya itu menggunakan satu di rak yang bagian atas tadi ya jadi disini kita hanya masuk dua input dua input aja L dan R kemudian output sat nya nanti disini ini enggak kepakai ini output line array nya disini atau disini tapi yang dipakai yang ini ya teman-teman nah kemudian untuk listriknya ini kan karena nyobanya di gudang kita pakai listrik langsung seperti ini nanti kalau misalkan di event ini untuk persiapan event di tanggal 24 besok kita mau loading hari ini yang ini kita berangkat dan nanti semua pakai mounting jadi semua udah by mounting seperti ini jadi kalau ini outputnya bisa panel ini udah satu pas 32 ampere masuk ke sini jadi satu rak ini 32 ampere ya ini tiga kita lepas RST nya kemudian di inputnya pakai ini kita udah siapin semua jadi untuk pasangnya tinggal pasang aja semua nah ini untuk yang rak sebelah nih ini yang gak ada DSP jadi inputnya udah disini semua 1 2 3 4 dan subwoofernya sama disini output line arraynya disini listriknya nanti disini kalau teman-teman lihat untuk routing dibawahnya sama ya tapi untuk lebih jelasnya kita lihat yang bagian atas aja nah ini teman-teman jadi ini kita rangkai nanti kabelnya ke panel ini ini dari kabel semua input dan ini seperti ini ini kenapa seperti ini supaya sirkulasi udara panas dari power ini di semua ini langsung keluar ke sini jadi tidak terhalang sama sekali makanya kabel juga harus di posisi yang rapih ya teman-teman ini juga nantikan tapi nih kalau di bagian belakang teman-teman bisa lihat modelnya BCM ini teriwai line array sepulter meter high frequency 16 ohm 120 watt mid frequency 16 ohm 130 watt low frequency 16 ohm 800 watt nah ini pin-pin nya kalau teman-teman menggunakan WP7 itu yang model puter hydrat kalau ini NL8 nah yang sistem yang ini yang berpasang ini NL8 seperti ini jadi teman-teman masuk ke satu nanti paralel aja ke teman-teman nah ini low frequency di pin 1 mid frequency pin 2 pin 3 nya ini high frequency yang pin 4 tidak dipakai ya teman-teman oke nah ini udah disiapin semua di cek lagi udah normal ada 4 dan 4 spek tersegelar oke kita lagi juga nah kalau kalian perhatikan disini suaranya di suaranya dari NPS yang mungkin namanya jadi ini ini satu pokoknya yang punya ya jadi kita apa ya tinggal yang 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 yang